Halo, balik lagi di Paduka Sport dan kali ini kita akan melanjutkan lagi karir dari Bagus Cafe dan kita memasuki part yang ke-16 pada part yang kali ini kita akan memainkan 2 pertandingan seperti biasa dan untuk rating sendiri dari manajer rating untuk Bagus Cafe itu sekarang lagi tipis-tipis ya di starting line up dan di pemain cadangan, jadi entah kita akan mendapatkan kesempatan bermain sebagai starting line up atau sebagai pemain pengganti di part kali ini kita akan memainkan pertandingan melawan AC Milan dan Napoli di seri A kita akan away, sebenarnya sama-sama aja ya kalau melawan Milan, away di San Siro kemudian kita akan bermain home melawan Napoli dan ternyata kita akan tampil juga di Europa League dan kita memasuki babak preliminary round kita akan menghadapi Manchester United langsung aja kita gas ke pertandingan berikutnya ini adalah starting line up ya untuk Bagus Cafe dan ini adalah derby Milan pertama untuk Bagus Cafe warming up dari pemain AC Milan dan ini adalah dari Ultra 9 lagi-lagi belum ada Bagus Cafe disini oh Sen Siro atau BCP Meaza bagus cafe masuk di lapangan ya kick off babak pertama antara AC Milan melawan Inter Milan sementara itu Bagus Cafe menggunakan baju putih-putih dia bermain untuk Inter Milan ini adalah derby pertama bagi Bagus Cafe kali ini Bagus Cafe menyusur sebelah kanan dari pertahanan AC Milan ah gagal dia sayang sekali gagal menggocek tadi dari Bagus Cafe terlalu memaksakan ya kali ini Inter berhasil di Intercept oh hampirnya Bagus tadi berhasil merebut bola kali ini siapa ini Lagazet lagazet berada di AC Milan ada Brahim Dias lagazet bahaya kali ini bahaya kali ini AC Milan berhasil di block oleh dan Novik oh Donny van Nebik dia ke AC Milan ya tidak terpakai DMU dia pindah ke AC Milan kali ini AC Milan ada Brahim Dias ada Laka Z berhasil di berhasil di manfaatnya dengan baik oleh Brahim Dias kita lihat tadi kosong sekali enak banget itu buat nge-shirt peng Brahim Dias cekak gol dan AC Milan unggul 1-0 atas Inter Bagus tapi belum bisa berbuat apa-apa sejauh ini berbahaya kali ini AC Milan masih ada Hanna Novik lagi-lagi Donny van Nebik dia menjadi ancaman bagi Inter Milan sejauh ini inter masih belum menguasai pertandingan sehingga Bagus Cafe pun masih belum terluasa dalam menguasai bola kepencet 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 harusnya gak usah minta kalau sudah posisi enak itu ball position 87 banding 12 gila makanya Bagus Cafe ini belum bisa berbuat apa-apa karena pemain yang lain juga belum menunjukkan permainan terbaiknya nah ini bagus oh dibalikin lagi ternyata ah kenapa dibalikin terus sih aduh laut taruh tahan dun apa sampai posisinya bagus gitu belum bisa berbuat apa-apa kalau skafi di sepanjang babak pertama karena memang secara permainan inter pun belum bermain dengan baik sehingga baru skafi jarang sekali mendapatkan peluang beberapa pemain pergi di transfer musim dingin ya di akhir-akhir transfer tadi 1 shot tadi dari inter milan yuk panas yuk bawa kedua mon oh skafi buka ruang ada disana laut 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 bagus ah sayang sekali terbaca tadi permainan dari laut laut dengan bagus ini masih ac milan wah salah tadi bagus sekali bagus buka ruang pada siapa ke depan tadi bagus kali go sodoran tadi dari laut atau barela kita lihat nanti ya barela ya seo kolong nampaknya kita lihat sekali lagi iya kekolong tadi gol dari bagus kafi menyamakan kedudukan dan sekaligus gol pertama bagus kafi di derby milano pergerakannya sangat tidak terlalu banyak tapi sekali bergerak langsung cetak gol bagus kafi tidak ada yang press langsung merebut bola iya berhasil merebut terlalu lama bagus kafi ah gagal tadi mau ngasih ke barela tadi laut harus sudah membuka ruang masih bagus kafi ke kanan dia ah banyak gaya banyak gaya nomor 25 siapa tuh kali ini bagus kafi masih bagus kafi dikau yotomori mengikuti bagus kafi kali ini tidak bisa dihalau bagus kafi ah yes kemudian kali ini laut taro martines ah offset shit tadi bagus kafi tenangannya memeterti yang gawang ternyata guys ya offset kali ini laut taro gagal comeback saya sekali bagus tidak bisa menciploskan bola tadi ya kalau gawang sudah cukup posong berhasil dipatahkan nah kan panik banget sih wah untung ada bagus kafi disana di sisi kanan ya wah tackling yang cukup keras tadi kepada bagus kafi namun tetap play on karena advantage aduh telat bagus kafi over ke kanan dia lagi-lagi asib kali ini berbahaya kali ini apun aduh dua lagi dari Brahim Dias menurut menurut akhir ya 81 yuk yuk padahal dipres sih kalau ada yang nyerah dipres malah diikutin mundur pemain inter tuh enggak tahu aneh belum lagi salah-salah passing cukup rapat kali ini pertahanan AC9 bagus kafi kali ini laut 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 agak jelas laut laut bikin kesel permainan laut 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 lagi-lagi dibiarkan begitu saja pemain AC9 terus aja begitu gak dipres gitu nunggu ini latih gimana ini position terlihat hampir saja left finger kali ini bagus sekali sebagai sebagai left winger oh baik sekali tadi ah lama sumpah dah siapa tuh ternyata bapuk ternyata guys pemain-pemainnya capek-capek gol dan pemain bertahan tidak berkutik sangat kesal bagus kafi dia berhasil mencetak gol namun permainannya sangat buruk Inter Milan ini ya bisa kita lihat bahwa position aja 63 berbanding 37 ya aduh secara manager rating kita dapat tambahan 15 poin karena kita berhasil mencetak gol tapi tidak bisa menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan melawan AC9 tadi kekalahan tadi Inter sih masih pokok di puncak kelas semen cuman selisihnya pasti jadi lebih nepet ya kita lihat Napoli baru 22 pertandingan kalau dia menang dia dapat 50 poin dan hanya selisih 2 poin dari Inter Milan tentu ini sangat mengancam dan pastinya kita akan melawan Napoli nanti ya di pertandingan berikutnya ya benar sekali Napoli menang di pertandingan terakhir dia akhirnya mendapatkan 50 poin sehingga hanya selisih 2 poin saat ini dan jika kita kalah maka Napoli akan menguasai atau mengambil alih puncak kelas semen saat ini Bagus Cavie di Inter Milan sudah bermain 6 kali pertandingan kemudian mencetak 5 gol dan belum mencatatkan asis telah sunggas ke pertandingan berikutnya melawan Napoli kita menjadi starting line up lagi-lagi berduet dengan Martinez para pemain sudah melakukan pemanasan ini akan mempertaruhkan pasemen kita karena kemarin kalah lagi kemudian kalah lagi lagi yang tadinya selisih 8 poin sekarang tinggal 2 poin sekarang bermain di San Siro ada Eto'o disana salah satu legend dari Inter Milan Bagus Cavie akan menjadi legend nantinya oke let's go kita harus menangkan pertandingan kali ini agar mengembangkan puncak kelas semen pastinya sudah lakukan bisa ditangkap oleh Samir Handanovic langsung kepada Bagus mantap sekali serangan balik cepat bagus sekali pada siapa aduh bagus Cavie terbaca oleh tetapi membuat ruang bagus terbaca oleh antar ciamik tadi smith sebelumnya lakukan bagi sepanjang terbaca oleh Ada Lautaro disana Dan dia melakukan shot dari luar kotak penalti Bang Let's go Unggul saat ini Inter Milan atas Napoli Dari gol Lautaro Martinez Serangan dari Inter kali ini Wow Bagus copy Kepada Lautaro Ada siapa Bagus copy kali ini Bagus copy Go Coba kita lihat Coba berhasil dari Bagus copy Iya Cek kicek jemur jemur Oke Bagus copy Kembali mencet akur Boleh saat penting Tadi hampir saja di intercept Kali ini Bagus copy tidak memberi ampun Kepada Keeper dari Napoli 2-0 Bagus copy menambah keunggulan Untuk Inter Milan atas Napoli Kali ini Napoli Berhasil di intercept dengan baik Tadi oleh Bec dari Inter Milan Kali ini Bagus copy Masih bola Pada Lautaro Bagus sekali Lautaro Hakan Tidak jelas tadi Hakan Bagus copy gagal tadi Ada Lautaro Bagus copy berlari Kali ini Apakah dia bisa berlari terus Mantap Bagus copy Oh Hensball Yes Hensball Serangan balik cepat Dari Bagus copy Menghasilkan Hensball Untuk Inter Milan Apakah Bagus copy akan Melakukan eksekusi Jelas Kena tangan ya guys Kita lihat Ternyata bukan bagus Tapi siapa ini ya Nomor 38 Goal Siapakah dia Pareho Nomor 38 ya Beda 1 sama Bagus Cepat gol dari titik putih Hasil dari Soloran Bagus Kavio Peng Goal 3-0 Inter menambah humpulan Atas Napoli Berhasil lagi Di intercept Kali ini Inter Milan Baik sekali Pertahanannya Tidak seperti Lawan AC Milan Oh bagus sekali Bagus kepada Lautaro lagi Bagus kepada Siapa di set kiri itu Oh Lautaro gagal tadi Mau umpan 1-2 Sama bagus Kali ini Dikuasai Di Capoli Ya Haltan result Kita unggul 3-0 Bagus copy sendiri Mencetak Satu gol Dan membuat Penalti Dari Inter Milan Dari Inter Milan Ya Ya Kiko Bapak kedua Sementara ini Inter Milan Unggul 3-0 Atas Napoli Hakan Hakan terlalu lama Tidak jelas Hmm Terebut kan Emang Si Hakan Banyak gaya Bagus kali ini Kepada Pareho Bagus Kepada Lautaro Nih Kan Kemana Lautaro Anda ini Sudah melihat Bagus copy Posisinya Dimana Bagus copy Masih ada disana Masih bagus copy Kepada Lautaro Hakan Lautaro Lagi Oh Bagus Sekali Bagus Kepada 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 Lagi Kepada Bagus Dari 4-1-2-nya Karena Martinez Barela Kemudian Ada Hakan Juga Bagus Kapi Kepada Lautaro Martinez Ada Hakan Masih Hakan Kepencet Guys Aduh Kepencet Mulu Karena Kelamaan Si Hakan Yang Gak Ngopor Ngopor Layarnya Minta Dan Kepencet Ini Bagus Kepada Lautaro Hakan Belakang Dia Bagus Kepencet Hakan Lagi Aduh Ketinggalan Kepencet Lautaro Bagus Kepencet 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 Gagal 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 Diblok Tendangan Bagus Kepencet Lagi-lagi Diblok Sulit Sekali Guys Berhasil Mepaskan Shoot Tapi Sangat Mudah Ditangkap Kepencet Lautaro oh padahal bagus tadi umpan 1-2 nya nyangkut di back lawan Alexis Sanchez masuk mengandikan Lautaro Martinez kali ini bagus Kavi kepada siapa tadi bagus Kavi kali ini bam gagal ya menit 87 kali ini bagus pada Sanchez oh sekali lagi bagus bang tiang gampang sakit sekali itu iya full price luang terakhir menjadi goal terbentur mister gawa tapi tidak apa-apa kemenangan ini sangat berarti untuk intermilan dalam menjaga jarak di pasemen iya bagus Kavi match rating 8-1 goals shoot on target 4-4 ini kita nambah lagi plus 15 manager rating dan kita berpesta di ruang ganti berjoget berjoget ya dengan hasil tadi intermilan berhasil mempertahankan puncak klasemen saat ini selisih poin antara napoli dan intermilan adalah 5 poin sementara Roma masih menyisakan satu pertandingan dimana kalau Roma menang itu selisih poin dengan peringkat kedua menjadi 4 poin kemudian dari statistik Bagus Kavi saat ini Bagus Kavi sudah menjalani 7 pertandingan dan mencetak 6 goal jadi itu saja untuk part yang kali ini kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya